Terima kasih Terima kasih Usai pelantikan dan pengukuhan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, alumni IPDN dalam IKPTK yang bekerja di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat berjumlah hampir 300-an. Menurutnya mereka memiliki kelebihan yaitu berupa pendidikan belan negara yang tidak dimiliki alumni lain. Dirinya pun berharap dengan begitu demokrasi di Jawa Barat kuat ideologinya. Ridwan Kamil pun berpesan agar mereka memiliki daya adaptasi terhadap berbagai disrupsi, serta memiliki banyak karya yang baik. Dunia akan sudah berubah, mereka diharapkan punya daya adaptasi terhadap disrupsi-disrupsi 4.0, disrupsi pandemi maupun disrupsi global warming. Ada pesan khusus Pak? Besarlah di karya, jangan besar nama sedikit atau kecil berkarya, jadi harusnya besar namanya besar pula karyanya. Sementara itu, Ketua IK PTK Jawa Barat, Deddy Supandi, mengatakan pihaknya mengedepankan keserasian dengan menjadikan pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota di Jawa Barat sebagai mitra. Pihaknya pun telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk lima korwil dan mengembangkan inovasi serta kolaborasi. Selain itu, sebagai pengurus harus mempunyai jiwa meresonansi kebaikan agar setiap purna praja akan mempunyai satu anak asuh di tiap wilayahnya. Seluruh Jawa Barat, jumlah purna praja yang masih aktif itu ada sekitar 2.843. Mereka menempati posisi-posisi dari mulai ada lurah, ada camat, ada kabak, ada juga kepala dinas, bahkan ada seklar dan sebagainya. Maka satu orang purna praja mereka mempunyai satu anak asuh, yang anak asuh itu adalah bisa anak yatim biatu yang ada di yatim biatu ataupun di tetangganya yang terlatar dan sebagainya itu menjadi anak asuh dia. Sehingga posisi pamung praja ini dalam posisi keberadaannya mereka mampu mengawal anak asuh ini sampai misalnya lolos sekolahnya dan sebagainya. Tak hanya itu dalam kepengurusan IK PTK 2022 pun dibentuk koordinator tanggap bencana. Dedy pun menekaskan ikatan alumni sekolah pamung praja merupakan garda terdepan dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila. Karena itu dirinya berharap seluruh anggota IK PTK Jawa Barat selalu menjaga solidaritas.